Bangunan los ikan yang dibangun oleh pemerintah Kabupaten Kerinci di pinggir Danau Kerinci Desa Koto Petai Kecamatan Danau Kerinci 5 tahun lalu hingga kini belum berfungsi secara optimal. Akibatnya kondisi bangunan saat ini terbengkalai dan banyak yang mengalami kerusakan. Beginilah kondisi los ikan yang dibangun pemerintah Kabupaten Kerinci 5 tahun lalu. Bangunan yang berada tepat di tepi Danau Kerinci Desa Koto Petai Kecamatan Danau Kerinci ini seakan terbengkalai. Beberapa sudut bangunan los ikan banyak yang rusak, seperti keramik banyak yang pecah, begitu juga dengan atap sudah banyak yang lepas. Selain itu di dalam los ikan banyak terdapat sampah yang menimbulkan bau tidak sedap. Bangunan los ikan ini diketahui tidak difungsikan secara optimal sejak dibangun 5 tahun lalu, seperti yang diungkapkan Ferry Ruslan, warga Desa Koto Petai. Pemerintah hanya membangun saja tanpa adanya konsultasi kepada masyarakat, dan peruntukan bangunan los ini pun dinilai warga tidak jelas, sehingga masyarakat enggan untuk menempatinya. Ada selama didirikan, ada manfaat bagi masyarakat di sini. Setau, nggak pernah. Sudah dibikin, dibiarkan. Nggak ada perawatan, nggak ada yang ngelola-ngelola. Di samping itu pula pemerintah terkesan asal bangun saja tanpa mensosialisasikan terlebih dahulu kepada warga. Menurut warga seharusnya pemerintah dalam hal ini dinas perikanan memberikan penyuluhan kepada warga agar warga mengetahui manfaat keberadaan los ini. Ini yang pertama tuh yang ngomongin aku, yang penuh dari aku tuh datuk di sampah lah, yang masyarakatnya tuh. Itu masyarakat kalau untuk mengelola, itu punya ada pemerintahan, semuanya dari dinas. Lalu lah masyarakat tuh, kamu ya kan tuh banyak, kalau ilmu sebenarnya, nggak seberapa lah untuk ngelola-ngelola saja tuh. Itu itu sebenarnya pembimbing, meriatif pembinaan dari desir. Selain itu warga mengungkapkan, seharusnya ada pembimbingan dari dinas terkait untuk sistem pengelolaan los ikan ini. Karena jika dibiarkan masyarakat yang mengelolanya, maka tidak akan berjalan. Fendry, Cek TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.